Intro Hanya dengan proses singkat, persidangan perdana yang dipimpin Danardono sebagai Ketua Majelis Hakim langsung menunda sidang, lantaran pihak tergugat wali kota pemantang siantar tidak hadir dalam persidangan Atas penundaan tersebut, kuasa hukum penggugat Reinhardt Sinaga mengatakan penundaan sidang perdana tersebut merupakan hal yang lumrah Seperti yang diketahui, mantan pasien COVID-19 yang berada di Gang Demak menggugat wali kota pemantang siantar sebesar 11 miliar rupiah Warga beralasan sangat dirugikan dengan penetapan mereka sebagai pasien COVID-19 dan sempat diisolasi dan dirawat di rumah sakit umum Jasamen Saragi Padahal kata mereka, saat itu hanyalah menderita asam lambung Selain itu, mereka beralasan tidak pernah menerima penanganan khusus sebagai pasien COVID-19 Akibatnya mereka dirugikan karena tidak bisa berdagang lagi Sementara itu, Sekda Kota Pemantang Siantar Basarin Tanjung menjelaskan alasan ketidakhadiran pihak Pemko Pemantang Siantar disebabkan adanya konsolidasi ulang Masih ada yang harus kita konsolidasikan dulu ya Kita minta jadwal ulang dengan pengadilan Nanti sudah di jadwal ulang akan kita hadiri Pada presidennya, Pemko siap mengadili? Siap lah, siap ya Kalau surat sudah dilayangkan ke Pemko ya Pak? Sudah, sudah Rencana apa kabah hukum atau hukum? Kabah hukum, kuasanya nanti keboboh Ya, kesidang hari ini soal pergugatan COVID-19 Tergugat tidak hadir Dan akan dipanggil resmi kembali pada hari Rabu tanggal 15 Tanggal 15 Juni 15 Juni? Anggapan dari kuasa hukum penggugat sendiri bagaimana atas ketidakhadiran tergugat? Ya, hal ini masih lumrah Karena biasa, walau sidang pertama Si pihak tergugat tidak hadir Atau masih mencari-cari kuasa hukum Ya mungkin hal biasa masih Nanti kedua atau ketiga Tergugat tidak hadir Maka dia dianggap tidak menggunakan haknya Dalam perkara ini Dari Pemantang Siantar, Jo Ambarita, Tribrata TV Salam Tribrata Dari Pemantang Siantar, Jo Ambarita, Tribrata TV